Ya, sementara itu pemirsa mahasiswi Universitas CCNU Wuhan asal Jawa Timur yang sempat terkurung di kota Wuhan berbagi cerita di hadapan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa. Ia ingin memotivasi masyarakat jatim agar tetap semangat menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19. Pembatasan Sosial Berskal Besar atau PSBB yang diterapkan pemerintah Indonesia hampir sama dengan lockdown yang ada di kota Wuhan, Tiongkok. Puluhan mahasiswa CCNU Wuhan asal Jawa Timur sempat terkurung dan akhirnya berhasil dipulangkan. Salah satunya mahasiswa CCNU Wuhan adalah Pramesti Ardita Cahyani. Dalam testimoninya, ia mengaku sempat terkurung selama beberapa hari. Kebijakan pemerintah Tiongkok mengisolasi Wuhan benar-benar membuat mahasiswi Universitas Negeri Surabaya ini tak bisa kemana-mana. Setiap hari, ia tak boleh keluar kampus dan terpaksa menghabiskan waktunya di dalam kamar. Disiplin menerapkan protokol kesehatan inilah yang membuat dirinya dan teman-temannya tetap sehat meski dikepung serbuan virus corona. Jadi memang pada saat itu, rasa panik dan takut itu pasti. Tapi kita harus bisa mengatur dan memisikan itu sendiri. Jangan sampai kita ter... bagaimana ya namanya... Kita terselengkuti oleh rasa panik itu sendiri sehingga kita lupa bagaimana cara memasukannya. Sebelumnya pada Januari lalu, ada 12 mahasiswa UNESA dari Jawa Timur terkurung di kota Wuhan. Mereka merupakan penerima beasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di Central China Normal University. Pada awal Februari, 12 mahasiswa ini akhirnya dipulangkan dan harus menjalani karantina selama 14 hari di Natuna. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.